selamat siang teman-teman semua selamat datang di vlog Dhanijidat hari ini saya bersama Lord Albert kita hari ini akan bercelana ya kita akan berkelana Albert jadi ya jadi ada yang hal unik menurut gue jadi Albert itu kemarin sempet kontek-kontekan ngomongin soal masalah Gatobor kan dia ngeliat gue main Gatobor terus ih gila lu jago banget mennya asik lu gitu nah terus si Albert bilang weh gua belum pernah mainin yang pertama belum pernah mainin yang pertama ya itu yang Gatobor yang di PS4 ya iya kalau yang sebelumnya gua pernah cobain karena selama ini ternyata Albert itu nggak pernah main konsol jarang konsol gua terakhir punya PS3 kayaknya tapi berarti baru sih sebenernya coba itu gua juga dibeliin hadiah ulang tahun nah terus gua bilang ya lu cobain aja yang pertama di PC bilang gitu kan PC udah keluar tuh Gatobor bener terus kata si Albert eh PS5 tuh ada yang ready ngasih yuh pasti ada dong kalau ready mah ada sekarang udah gampang setahu gua apa gue beli aja ya dan ternyata dia nggak pernah beli elektronik online iya bagus saya suka buat orang-orang yang offline kan jadinya barangnya bisa kejual ya kan karena elektronik online kan nggak yakin gua mesti iya iya jadi kayak mesti tahu juga terus lu mesti megang juga mesti lihat kali ya nah gua beli PS5 dibelinya dikirimnya PS1 kan nggak ada yang tahu gua ya lebih kamu kriminal sih itu bisa diiniin terus akhirnya Albert bilang ya gua ngomong udah Bet lu kalau mau beli gua temenin sini gua bilang gitu nggak apa bener Iya gua juga udah lama nggak keluar ya kan tapi syaratnya dijemput pasti syaratnya dijemput ya kan ya udah akhirnya kita sekarang mau berangkat ke ada beberapa pilihan sebenernya banyak banget toko-toko game di Jakarta yang bagus-bagus gitu ya di BSD juga pasti ada lagi lagi sebenernya paling yang kayak di mall-mall gitu gak sih iya kayak gc-shop ya gc-shop juga tuh gc-shop tuh di mall-mall bagi kalian yang bingung tuh ya udah tinggal ke mall terus ada gc-shop di Jakarta banyak ada PSE ada Draculi ada multi game shop ada ada banyak labu khususnya di kayak di Mangga 2 itu banyak banget toko-toko game yang banyak apa yang istilahnya terpercaya lah nah cuman kali ini gue bilang kita mau cari yang parkirannya santai terus juga aksesnya gampang ya kita ke multi karena multi ruko jatuhnya kan jadi kayak di pinggir gitu kalau Draculi itu di mall juga PS di Mangga 2 di lantai berapa lantai 2 atau lantai 3 gitu nah kalau multi tuh kayak kita parkir di depan tokonya langsung gitu karena bentuknya ruko bener jadi kita akan coba kesana makanya ya terkah kecuali nggak ada di sana ya tetap kita cek dulu di Tokopedia lah dia barangnya ready apa enggak ada apa enggak gitu jadi kita sekarang menuju ke kelapa gadi kayaknya jalan oh lo lewat jalan tol ya oke gua disuruhnya gua mah ikut aja gua mah kan Jakarta teritori tidak dikenal bener 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 jadi hari ini kita gua udah punya tandem jemput berarti kemarin kan ada si Pram sekarang ketemu Albert yang suka jemputin oke guys kita langsung nanti menuju ke multigameshop hai 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 sudah sampai di multigameshop Lord Albert kita hari ini akan coba melihat apakah ada ya jadi gue jadi di tengah jalan tempat ragu gara-gara si hampir bilang iya jadi banyak yang kosong apa jangan-jangan kita udah jauh-jauh tetep kosong dibuka nggak sih nih kok tekan bel tekan bel tekan bel buat grab jauh-jauh ini boleh? ada gotover bundling? enggak, gotover masing dari gamenya 10 juta, 579 juta saya bilang itu gak masalah oh udah, boleh boleh bundlingnya, gotover eh bukan diis diis, diis, diis itu udah termasuk gamenya? iya, gamenya kan tapi download kan oh gitu dan dalam CD ya udah, gak apa-apa gak problem sih, ada yang getovernya 2018 gak sekalian yang pertama ada yang seke gimana kabar mas? sudah lama loh seke iya, iya pandemi 2 tahun gak gerak-gerak bro masih diiket aja iya iya The Last of Us lu udah main loh belum lu mesti main gua cuma lulusan Youtube iya juga sih iya, lulusan Youtube tapi lu suka gak tipe gameplaynya itu itu panjang tapi seru sih memang kalau kira gua bakal social control nyata gak, lulusan eh The Last of Us yang pertama kan keluar yang versi remasternya oh beda ini versi yang lebih bagus ya gambarnya gambarnya lebih bagus, gua kan bukan graphic hunter ini The Last of Us yang pertama itu ya? iya pak, iya pak pertama yang apa, remake tapi mahal gak aja nah itu itu berapa lagi? iya kan maksud gue harus itu 400 ribu bro 400 ribu kalau 100 ribu ada itu berapa? iya, iya bener itu paling Goso Fushima oh ini eksklusif iya iya gak sih ini enggak, ini eksklusif-eksklusifnya nih oh nih, ada Spiderman Demon's Soul yang awal sekarang sih udah Uncharted Ratchet Clank oh Ratchet aja bagus iya ini, kalau lu main kesini tuh bisa buat tempat ngetes tuh enak juga loh udah lama gak main kesini nih jadi buat kalian yang mau cari game boleh lu dateng langsung kesini juga enak ya mas-masnya mukanya galak-galak ya jadi transaksi sudah terjadi Albert akhirnya membeli PS5 disc bundling dari God of War terus beli Ghost of Tsushima tapi dia gak mau beli The Last of Us katanya gamenya bapuk hehehe bukan saya tidak suka kalau gue sih apalagi yang di remake gue gak ada masalah sama remake nya gue masalah sama harganya udah dari PS3 bro udah dari PS3 PS4 keluar terus di remake lagi sejuta ya ya kalian bisa nyari berarti disitu kalian bisa nyari PS4 PS4 masih ada ya? mesinnya gak ada mesinnya gak ada mesinnya gak ada mesinnya gak ada? berarti kalau nyari PS4 di multi gak ada oh soalnya karena memang udah gak ngeluarin lagi dari prosesnya ya kalau gamenya masih kalau gamenya masih berarti kalau kalian yang mau nyari PS4 eh nyari PS4 nyolong bro bisa telah bro hehehe bisa bisa ya oh gue baru tau bahwa udah resminya udah gak keluar lagi iya ini nih gue mau kasih liat yang Pokemon nih ini kamu bagus ya? bagus ya cuy lu beli lu simpen aja deh serius? udah buku iya ya lu plastikin bro tuh ini nih iya yang itu bagus ya oh ini bagus ya itu yang baru kan sekarang iya ini dapet gamenya gak? gamenya tanggal 18 belum keluar jadi kalau beli gamenya nanti dikirim apa? ini gak dapet gamenya? iya gak dapet gamenya wah alah hampir kejebak gue hehehe mas kata-katanya tuh menjebak loh hehehe kata-katanya mas itu menjebak loh hehehe iya 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 ini editor kerja keras nih mau.. kenapa bikin video deh tadi? terserah gue masih segel gila gila kan tuh oke segel oh segelnya terus bawa hehehe jadi kalau misalkan nanti lo beli lo perlu ngisi ini nanti ini siapa yang ngirim mas? dari biaya kita nanti kita ambil yang bawah nanti kita kirim ke Sony center nya oh gitu kalau yang di atas kan kurang lebih sama isiannya bisa tinggal cocoknya aja tanah-tanah bawah sama atas kalau udah diklaim di Sony nya oh gitu nanti udah ada data nya yang masuk ini saya isi dulu sekarang nih iya seri nomornya kan dari S01 mulai dari sini aja untuk 011 tadi ya jadi 011 sih, jadi bagus juga guys jadi kalian dibantu sama toko untuk ngirim garansi masukin nomor serinya terus orang tokonya dikasih lembaran bawahnya habis itu yang ngirim ke Sony Playstation adalah dari VIAG toko nah nanti kalau kenapa-napa sama Playstation lu nanti akan dicek nomor serinya yang sesuai kalian beli di toko ini iya bagus sih oh bagus juga guys, jadi kalau lo misalkan beli di sini lo bisa dibantu setting langsung sama emasnya kalau kalian yang internet di rumah tethering kan ngajak berantem tuh apalagi tetheringnya sekelurahan bro nah jadi lo dibantu di sini tuh untuk update konsolnya, softwarenya gitu ya sampai ke sticknya juga gitu kalau kaset itu bagus sampai kalau masuk ke library kalau bukan kan harus jadi rumah, kayak sambung ulang langsung ngelot lagi iya 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 sampai masuk aja gamenya kalau mau nunggu nggak bisa 1 jam 2 jam, apalagi 1 hari malam gitu ya kan tergantung iya buat, apalagi orang yang internetnya di rumah aksesnya nggak bagus ya gua se giga ya nggak uangnya tuh nah kan menim di sini berarti kan, bener kan, bener apa gua perlu PS5 ke sini aja tiap hari gua mau main nggak gitu bukan gitu konsep main konsep main ini tempat-tempat paham tapi tempatnya enak sih kalau buat main iya tempatnya enak sticknya unik banget ya iya kan stick itu unik banget coba kesan-kesannya mencoba PS5 pertama kali, Bet bagus sih asik, akhirnya ya iya walaupun agak mahal tapi bagus iya walaupun agak mahal, buat lo mahal Bet iya oke lah oke lah ya oke lah akhirnya Abed nyobain juga PS5 dari permainannya ternyata permainannya ini bro oh orang mainin tuh yang garang bro nah ini main libaan lo mainannya tuh tapi harus gua agak ini mainnya enak banget ya ini terbang dulu gua tamat semua oke nanti lo suruh ngumpulin kepingan-kepingan tapi lo mainin lo sih gua mainin sampe habis sama anak gua berdua agak niat ya enak kok, enak kok mainin dia enak ini enggak lagi mem-PSP oke kita sudah selesai dari Multi tuh Albert juga udah masuk-masuk mungkin kita bawa pulang PS5 jarang ya orang begini datang beli pulang datang datang langsung di brebek oke kita sudah selesai membeli PS5 untuk Lord Albert akhirnya membeli juga saya betul dia akan mainin God Over akhirnya untuk pertama kalinya betul tapi lo main God Over yang pertama enggak yang di PS2? main, gua main God Over 3 yang 1-2 nya enggak? abis itu gua main 1-2 setelah main yang 3 oh berarti sebenarnya lo tinggal ngelanjutin nah jadi gua udah tahu ceritanya oh cuman yang nggak telfon yang kemarin tuh gua pikir ah udah lama gitu terus kan harus di PS4 nah gitu gua belinya PS3 kan enggak ada PS4 enggak ada yang beli udah enggak ada yang main soalnya kan di rumah gua juga nanti kita lihat aja apakah PS ini akan dipakai terus atau nganggur biasa sih bakal banyak di mainin apa enggak? nganggur ya sampai tamat mah banyak di mainin iya iya lagi pulang masih ada kok beberapa game lain yang Uncharted masih oke Mas Morales Mas Morales ya Spiderman masih oke banget lah itu masih banyak lah game yang bisa di mainin sekarang sih udah banyak game soalnya jadi lebih fleksibel waktu yang menurut gua sekarang tuh emang waktu bisa dibilang cukup lumayan tepat buat lo beli PS5 kalau lo memang suka playstation gitu ya karena pertama barangnya udah banyak terus gamenya juga udah makin banyak iya jadinya lebih enak aja jadi banyak terus sebenarnya kalau lo nah.. sebenarnya Albert nih nggak perlu beli God of War tadi tuh iya betul kalau dia beli.. kalau dia nanti pakai PSN Plus sebenarnya dia udah dapat langsung God of War ya udah nggak apa-apa nggak apa-apa tapi kan nggak apa-apa ya enak pakai disk mainnya enak pakai disk mainnya enak pakai disk mainnya kalau kita menuju pulang guys jadi tugas kita hari ini untuk mencari PS5 sudah selesai ya akhirnya ketemu akhirnya ketemu ayam ayam kita hari ini akan makan ayam Albert makannya banyak juga loh bet ini dua ini dua sama ini sama ini terus gue dibawain pulang makanan satu maket ayam terimakasih bukan bet kita.. kita makan dulu guys judul kan ketemu Bang Dito pernah ketemu Bang Dito sama anak-anak ngomongin oh gue mau beli Xbox gue mau beli PS gitu kan tapi gue mau beli apa HDMI switcher katanya kan terus gue bilang bukannya satu PS satu tipi jadi emang di rumah lo gitu iya jadi satu PS satu tipi nanti PSnya beda tapi bedanya tipi tipinya beda enggak dong terus gue diketawain itu rumah lo rumah orang biasa tipinya cuma satu terus gue diketawain nanti gue bingung banget enggak enggak usah bingung itu lo aja yang aneh ya itu lo yang aneh oke